musik 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 maksudnya rindra tarigan yang waktu itu loli pernah dipajang fotonya ada 3 kalau gak salah gimana Niki akhirnya masuk ke kehadilan juga kasusnya yaa bukan happy ya maksudnya memang harus masuk supaya ini bisa jadi pelajaran untuk orang dewasa kalau pada berurusan itu jangan bawa-bawa anak jangan bawa-bawa orang yang tidak bersangkutan Biki gimana sih ketemu rivalnya nih di dalamnya siap makanya ini bisa ditemani sama kak Fitri supaya tidak terjadi suatu hal yang saya inginkan kenapa karena ini yang dia tunggu-tunggu dia mau lihat wajah yang tapi ngasih ke Loli gimana sih masukannya ini kan pertama kali loh Loli kan bersidangan ya ngasih masukan kak Fitri karena gue tuh susah bukan susah pemerintah merangkai kata-katanya tuh gak ngerti kalau untuk ngomong sama ke Loli apalagi bersidangan jadi kak Fitri itu yang coba untuk ya pada intinya ini untuk teman-teman semua ya pengguna sosial media jika kalian berseru dengan kita jangan bawa orang lain apalagi anaknya tapi secara mental gimana sih Loli? tapi jawab boleh biasa aja ya aku pernah ketemu di Polda Metro waktu itu kan harus ada mediasi mediasinya akunya gak mau damai tapi kalau Pak Fitri ini tempat-tempat temu beberapa kali ya? gimana Pak? saya beberapa kali memang berjumpa dengan Pak Indra Tarigan dan saya sudah menyampaikan lihat baik Pak Indra Tarigan ingin berdamai dengan kita tapi bukannya nih kita tidak mau makan tentu nih kita juga mau makan untuk proses hukum juga kan bukan kuatanya saya untuk mencaput atau menerima itu membeli lagi ke kita tapi sebagai orang yang dituakan oleh kita tentu saya selalu memberikan pendapat yang terbaik buat Bibi lagi-lagi karena ini masalahnya anak mungkin buat Bibi berat kalau ini tidak diselesaikan secara hukum ini sidang perdana apa gimana sih ini? sidang perdana buat aku tapi ketanya deh kan terdakwanya Indra Tarigan ketanya juga udah sampai jadi saksi dua-duanya nih Niki sama Loli jadi saksi tiga orang siapa aja mungkin? Main, Dea, Loli, sama aku siap siap